Jaksa Penuntut Umum, JPU, meminta Majelis Hakim untuk menolak seluruh isi nota pembelaan atau pleidoi yang disampaikan pihak terdakwa Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat. Hal tersebut disampaikan Jaksa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan agenda pembacaan replik di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Jumat, 27 Januari tahun 2023. Tim JPU dalam perkara ini berpendapat bahwa pleidoi tim penasihat hukum haruslah dikesampingkan. Selain itu, urayan pleidoi tersebut tidak memiliki dasar yuridis yang kuat, yang dapat digunakan untuk menggugurkan surat tuntutan tim JPU, Pungkas Jaksa dalam sidang. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tim JPU memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menolak seluruh pleidoi dari tim penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo, ucap Jaksa lagi. Jaksa lalu meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Ferdi Sambo sesuai dengan tuntutan yang dilayangkan Jaksa pada tanggal 17 Januari tahun 2023. Dalam tuntutan, Jaksa meminta Ferdi Sambo dituntut pidana penjara seumur hidup. 2. Menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan JPU yang telah dibacakan pada selasa tanggal 17 Januari tahun 2023, Pungkas Jaksa. Diketahui, dalam nota pembelaannya, Ferdi Sambo mengklaim pembunuhan terhadap Brigadir J benar-benar tidak terencana. Ferdi Sambo mengaku bahwa pembunuhan terhadap Brigadir J terjadi karena dia tengah diliputi rasa emosi seusai mengetahui Brigadir J diduga memperkaos istrinya, Putri Chandrawati. Sejak awal saya tidak merencanakan pembunuhan terhadap korban Yosua karena peristiwa tersebut terjadi begitu singkat dan diliputi emosi mengingat hancurnya martabat saya juga istri saya yang telah menjadi korban perkosaan, ucap Ferdi Sambo dalam Play Doh-nya, Selasa, tanggal 24 Januari tahun 2023. Sebelumnya, Jaksa menuntut Ferdi Sambo dengan pidana penjara seumur hidup. Untuk diketahui, ada lima terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J mereka ialah Bribka Riki Rizal, Kuat Maruf, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan Richard Eliezer. Terhadap kelimanya, didakwa melanggar pasal 340 KUHP Subsider pasal 338 KUHP Joe pasal 55 ayat 1 pertama KUHP Joe pasal 56 pertama KUHP. Terima kasih telah menonton!